Intro Assalamualaikum, sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini. Alhamdulillah, terima kasih. Tak disangka, Muhammad Zuhri, mengharungkan nama Indonesia dalam kejuaraan dunia cabang olahraga atletik Untuk nomor lari 100 meter U20 2018 di Finlandia, Rabu 12 Juli 2018 Prestasi Zuhri membuat semua mata tertuju pada pria asal NTP ini Kamera lalu berganti menyuting Anthony Squares dan R.C. Harrison Nampak jelas dari mimik wajah duo pelari asal negeri Pamansam, bahwa mereka tak percaya hal ini terjadi Pelari unggulan di kalahkan oleh pelari di lintasan paling ujung Mereka geleng-geleng kepala Seperti mimpis tak menyangka mereka hanya mampu menempati juara kedua dan ketiga saja Setelah itu, tampak Anthony Squares dan Eric Harrison berlari di sisi lapangan Dan mengambil bendera Amerika yang diberikan oleh Krewu, masing-masing satu Kemudian mereka berfoto dengan membentangkan bendera tersebut Sedangkan sang juara, M. Zuhri, berlari ke arah penonton, sendirian Dia terlihat bingung mencari bendera merah putih untuk dibentangkan di punggungnya Tak ada yang memberinya sang saka merah putih Sampai saat wartawan memanggilnya untuk berfoto bersama juara kedua dan ketiga M. Zuhri tak memegang bendera tanah airnya Pemuda hitam manis itu akhirnya berfoto di tengah Tanpa bendera Diabit oleh dua pelari yang membentangkan bendera Amerika Mengapa tak ada bendera Indonesia yang disiapkan Panitia untuk selebrasi kemenangan M. Zuhri? Tapi besar kemungkinan, Panitia tidak menduga bahwa kejuaraan ini akan dimenangkan oleh pelari asal Indonesia Setelah beberapa lama, akhirnya M. Zuhri mendapatkan sang saka merah putih Entah dari mana Lalu dengan wajah penuh kebahagiaan, M. Zuhri berlari kembali menuju tengah lintasan dan mengangkat tinggi-tinggi bendera tersebut Tak ada tepuk tangan meriah yang ia terima dari penonton Tapi pemuda 18 tahun asal Lombok, itu nampak tak peduli Terus berlari mengelilingi Stadion Tampere, Finlandia, sambil mengibarkan merah putih Terima kasih telah menonton!